You guys welcome back, balik lagi bersama gue disini di game modern warship lagi tentunya ya Dan seperti biasa, disini gue mencoba nge-review lagi item baru yang baru rilis ya di Alphates teman-teman Dan kali ini gue akan review untuk rudalnya teman-teman ya Yaitu P750 Meteorit M, ini rudal baru yang ada di Alphates dan ini dari Rusia Dan untuk disini durabilinya 60, damage-nya 26.000 dan speednya kencang juga nih 583 dan tembakan persahabannya 1, amunisinya 21 Ya oke lah ya Dan ini apa nih kata ya Oh katanya dia bisa nembak di bawah air guys ya Kayaknya kalau kita cobanya di cruise kurang cocok, kita akan coba aja si rudal baru ini di Di kapas lam aja ya, biar kita bisa nyobain juga apakah benar dia bisa underwater atau tidak teman-teman ya Oke Karena kita pake belgroth aja kali ya Eh belgroth gak ada yang bisa kita ganti anjir Apa ya yang enak ya Taigei, Taigei, Snail, Izanami Izanami aja kali ya Oke deh kita Izanami aja guys Mana nih Meteorit gua mana bre Mana nih Nah ini dia Oke Ini apa ya ini bro Oke Oke gini aja lah ya Kita akan langsung coba aja si P750 Eh di kapal Izanami temen-temen ya Mana nih Izanami gue Nah ini dia Oke let's go guys Kita cobain meteorit di Izanami Apakah dia benar bisa underwater misalnya atau tidak ya Kita akan coba aja temen-temen Kita akan coba aja temen-temen Sip Draw Let's go Oh 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 Kepala, kita akan menemukan air. Baiklah, selamat menikmati. Kepala, selamat menikmati. Kepala, selamat menikmati. Lalu, kita akan menemukan air. mantep guys ini mah guys Aduh ini apalagi hai 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 pagi ini mantep sih guys sumpah guys ini hypersonic kayak gini sih gacor banget sih di kapal selam ya Hai cuma kalau ini plus nuklir Wah lebih gila sih guys kalau udah nuklirnya ini dipersonik underwater misil supersonik pula Hai coba kalau kita dari sini Hai wujur kerasa banget ya speednya kenceng banget ya nih guys liat ya tuh trot mantep Hai cuman beda tipis sama zero kalau jiru kan langsung langsung cip gitu langsung melesat kalau ini ada kayak ngisi tenaga dulu tapi kerasa lah cepetnya tuh kerasa banget speed kencengnya gitu tuh bro emang produk ruski tuh gak ada yang mengecewakan bro anjir aku dibombar ya bro anjay mantep re keren sih guys ini guys ngecewkan Thomas Ambil Hai uff mantap kesini guys ini gacor parah sih guys ini mantep banget sih buat kapal selam ini udah no debat lah ini memang spesialisnya buat di kapal selam udah pasti gacor banget guys ya oke Oh satu-satu-satu guys satu-satu-satu guys Bagaimana dia guys? CEROT! SIDIH! Anjay... Loh kemana ini? Guys kemana ini guys? Hahaha Dia kena flare ya kayaknya Nah lagi 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 Keren anjir Ah ini bukan anjir anjir abis kah mantep cuy selesai atok melianops ini keren banget sih jadi mungkin next nya akan jadi kapal kapal rudal prima donna ya untuk para user submarine karena dia mirip zircon sih kalau gue liat sekilas ya cuman memang gak mirip banget tapi ya 11-12 sama zircon lah ya dan mungkin kalau untuk spesialis kapal selam sih ini akan jadi next favorit sih guys kalau menurut gue karena hypersonic underwater missile damage juga oke kencang juga dan apalagi bro cuman gak ada nuklirnya aja ini tuh kalau ada nuklir itu lebih lebih meledak lagi sih guys kalau ada efek nuklirnya si P750 ini ya dan ini mungkin cocoknya ya menurut gue ini bakalan cocok banget di kapal-kapal yang memang khususnya di kapal super ini ini bakal spesial banget sih si T si T P750 ini karena kalau menurut gue untuk ditaruh di kapal biasa menurut gue masih ada apa namanya kalau di kapal biasa ya kayak cruiser destroy ataupun apa namanya crew feed atau fragat gitu ya masih banyak rudal-rudal yang sekelas dengan rudal ini yang lebih oke menurut gue guys ya kalau untuk ditaruh di kapal yang biasa aja selain submarine tapi kalau di submarine kapal selam wah ini paling primadonanya guys ya kenapa? karena selain kencang damage juga oke gitu ya itu udah paling kombinasi paling pas lah karena sejauh ini misil-misil underwater itu punya apa namanya punya ciri yang sangat pelan-pelan gitu ya jalunya ya atau speednya gitu dia tuh rata-rata pelan kayak bulava bulava tuh pelan banget coy itu gampang banget dihalaunya gitu ya sedangkan ini pad 750 udah meleset ciri kayak zircon aja cuman ya memang beda tipis lah sama zircon ya dan ini menjadi apa ya namanya rudal yang cukup favorit lah para user submarine ya tapi untuk ditaruh di kapal biasa sih menurut gue masih ada yang lebih oke dibanding ini ya mungkin kalau gue kalau ditaruh di kapal yang kayak destroyer fragat ataupun yang lainnya gue bakal pake zircon mungkin ya karena zircon tentunya menurut gue lebih keras kerasanya masih tetap lebih kenceng ya kerasanya dibanding P750 tapi kalau untuk dipake di kapal selam wah ini udah pasti gue pake coy underwater coy masalahnya misalnya karena kapal selam gak bisa lama-lama diperumokan coy kegunaan kapal selam ya kita hide and attack gitu sembunyi dan nyerang gitu ya dan mungkin jadi itu aja temen-temen intinya nih rudal bakalan rekomen banget apalagi khususnya buat para pengguna atau user submarine ini bakalan mantep banget lah si P750 ini cuman ini adanya di battle pass nanti ya kemungkinan besar di bulan September ditunggu aja dan kalau buat koleksi oke-oke aja kalau buat didapetin buat ya buat coba-coba juga gak masalah sebenarnya guys karena ini jadi pendatang baru lah untuk para pengguna user submarine ya apalagi dia sudah kayak gini coy kapan lagi coy punya rudal underwater nih misalnya gitu ya bisa punya speed sekencang zircon gitu ya mantep banget lah ya oke-oke guys jadi itu aja mungkin untuk video kali ini reviewnya jadi tentunya itu akan sangat rekomen banget P750 buat temen-temen yang mau dapetin dapetin gak akan rugi yakin banget gue dan temen-temen kalau ada yang bertanya atau saran atau apapun itu tulis aja kolom komentar di bawah nanti gue pasti jawab kalau ada pertanyaan ya memang harus dijawab ya oke sampai next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ciao bye